selamat menikmati bagikan video cara membuat konektor yang seperti ini jadi disini kita akan membuat konektor yang akan ditempeli dengan bunga serta kancing kancingnya ada dua jenis, kancing yang kita buat sendiri atau kancing yang kita beli jadi teman-teman bisa memakai kancing yang ini atau yang ini ataupun salah satunya hanya menempel disini atau ini tidak ada boleh pilihan teman sendiri yang mana yang bagusnya oke mari kita kerjakan bahan yang kita perlukan adalah benang rajut kali ini saya memakai merah dan hijau benang yang saya gunakan adalah benang polyester kemudian sem kita memerlukan gunting, kore api, kancing, dua biji, jarum benang, serta jarum rajut kali ini saya menggunakan tiga strip nol serta bunga bunga ini sudah ada di video saya cara membuat bunga sudah ada di tutorial video saya teman-teman bisa menontonnya nah sekarang kita lanjutkan dengan membuat kancingnya terlebih dahulu langkah awalnya adalah kita membuat simpul atau slipknot teman-teman cara membuat simpul atau dasar-dasar membuat atau merajut sudah ada di video saya teman-teman bisa mempelajarinya jika belum memahami dasar-dasar merajut setelah membuat simpul kita awali dengan empat chain atau tusuk rantai sebanyak empat tusuk rantai kemudian kita slip stitch kan di lantai pertama jadi kita hitung satu, dua, tiga, empat disini kita membuat slip stitch setelah membuat slip stitch kita langsung membuat satu chain lagi kemudian kita akan membuat SC di tengah lubang ini jadi di tengah sini kita akan membuat SC disini, di tengah-tengah sini kita akan membuat SC sebanyak delapan cara membuat SC juga sudah ada di video saya yang sebelumnya teman-teman bisa melihatnya nah sekarang kita membuat delapan SC seperti ini teman-teman kita masuk ke sini kemudian kita akan mengkait benang seperti ini ya teman-teman membuat SC nya kita hitung dari sini kita bisa lihat satu, dua, tiga, empat sudah empat kita buat kita harus membuatnya delapan kemudian kita akan membuat slip stitch lagi di rantai pertama ya teman-teman di sini kita membuat slip stitch nya lalu kita langsung saja membuat HDC sebanyak 16 cara membuat HDC adalah kita langsung seperti ini lalu kita masukkan ke lubang ini di dalam lingkaran ini lalu kita di sini di jarum rajut kita ada tiga benang kita langsung kait benang lagi kemudian kita keluarkan nah seperti ini ini adalah HDC dasa-dasa merajutnya sudah ada di video saya juga teman-teman bisa melihatnya jadi kita harus membuatnya sebanyak 16 dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan kita akan lanjutkan setelah 16 kali kita membuat HDC teman-teman lalu kita akan slip stitch kan di rantai pertama yang pertama kali kita buat jadi kita slip stitch kan seperti ini kemudian kita sisakan benangnya untuk membuat atau menjahitnya di konekternya jadi kita langsung putuskan dengan korek api supaya tidak berserabut nah ini hasilnya seperti ini kancingnya ini akan kita potong juga sisa benang yang tadi kita langsung putuskan dengan mancis korek api nah seperti ini kita buat dua biji atau dua kancing yang seperti ini supaya dia lebih kelihatannya lebih bagus seperti ini ya teman-teman nah ini teman-teman dua buah kancing sudah kita buat kita sisikan dulu kemudian kita ambil benang warna hijau lalu kita membuat simpul kemudian kita membuat empat rantai empat tusuk rantai kemudian kita membuat mengkait dua kali benangnya lalu kita masukkan ke rantai pertama kemudian kita kait benang lagi dan kita keluarkan dua keluarkan dua lagi lalu keluarkan dua lagi seperti ini kemudian kita akan membuat kita akan membuat sc di dalam sini sebanyak 7 sc jadi di sisi sebelah sini kita membuat sc sebanyak 7 1 2 3 kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat dua belas rantai 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 seperti ini teman-teman kemudian kita akan slip stitch kan disini 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 ya teman-teman kita akan slip stitch disini seperti ini kita keluarkan benangnya lagi kemudian kita lanjutkan yang sebelah sini 7 sc lagi di sisi sebelahnya kita membuat 7 sc lagi 1 2 3 4 5 6 7 selanjutnya kita akan slip stitch di lantai pertama yang kita buat nah jadi 1 bunga sudah dapat kita lanjutkan lagi seterusnya selanjutnya kita akan lanjutkan lagi caranya sama seperti tadi kita membuat 4 rantai dulu kemudian kita akan membuat triple cross jadi kita masuk ke sini ke lubang sini kita akan membuat seperti yang pola tadi kemudian kita akan membuat sc lagi di sisi sini sebanyak 7 2 3 4 5 6 6 7 selanjutnya kita lewati benangnya seperti ini kemudian kita lanjutkan yang sebelah sini kita membuat sc lagi jadi kita caranya kita benangnya membawahinya lalu kita buat sc 7 lagi di sisi sebelahnya 1 2 3 4 5 6 7 nah seperti ini teman-teman teman-teman lalu kita slip stitch kan disini juga di sebelah sini nah akan tampak seperti ini seterusnya akan buat lanjut lagi pola yang sama kita buat lagi jadi jadi polanya sama ya teman-teman 4 rontai dulu kemudian triple cross tempat yang sama kita lanjutkan lagi kita buat sc sama polanya teman-teman ini ada sedikit sambungan tidak apa-apa teman-teman lalu di sebelahnya kita dengan benangnya melewati sebelah sini kita buat sc lagi sebanyak 7 1 2 3 4 5 6 7 jadi seperti ini teman-teman kemudian kita slip stitch kan di sc yang pertama jadi kita buat beberapa rangkai pola seperti ini sampai 6 nah ini teman-teman 6 sudah kita buat jadi kita buat satu lagi yang seperti ini yang awalnya jadi kita mulai dengan 4 rantai kemudian kita membuat triple cross kita masuk di lubang yang pertama keluarkan dua lagi seperti tadi seperti ini kemudian kita membuat rantai 12 kemudian kita buat kita buat lalu lalu kita slip stitch kan di pertama ini di sini ya teman-teman kita slip stitch kan supaya untuk mendapat tangkai seperti ini jadi seterusnya kita langsung buat sc 7 kali untuk sebelahnya dulu 4 5 6 6 7 Untuk sebelahnya kita langsung benangnya di bawah, keluarin, kemudian kita memutar dan kita membuat SC yang sebelahnya lagi sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah seperti ini teman-teman, kemudian kita akan slip stitch kan disini, di pertama tadi kita slip stitch kan, lalu kita kunci, kemudian kita gunting atau kita pakai mantis saja supaya tidak besar rambut. Lalu kita keluarkan, kengin, nah ini konektornya sudah kita buat, selebihnya ini bisa kita slipkan disini teman-teman, sisa benangnya, supaya lebih kuat ya. Kita slipkan disini sisa benangnya, supaya konektornya lebih tahan ya teman-teman, tidak mudah lepas. Sisa benangnya tetap kita potong juga. Kita bantu dengan gunting, lalu kita pasangkan supaya dia tidak mudah terbuka. Nah seperti ini ya teman-teman, selanjutnya akan kita pasangkan kancing, jadi kancing ini kita langsung jahitkan di sebelah sini ya teman-teman. Kita akan jahitkan benang kancingnya. Terima kasih telah menonton! Sisa benangnya kita akan masukkan di belakang sini, sisa benangnya, kemudian kita akan ngotongnya. Nah ini kancingnya juga yang satu sudah kita jahitkan, sisa benangnya kita langsung potong saja, supaya tidak merusak hasil kerja kita. Lalu kita singkirkan dulu. Nah teman-teman maksudnya begini, jika teman-teman tidak mau memakai kancing yang seperti ini, teman-teman bisa memasang kancingnya di sebelah sini juga. Nah sekarang kita akan memasang bunga di tengah sini. Kita akan meranjut benangnya di sini. Ini bunganya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.